Bagi-bagi pasti, happy! Oke, sekarang kita sudah bersama Bambang, bukan nama sebenarnya. Bambang. Bambang, Mary. Kalau dewasa Bambang dong, bilangnya Santi atau apa. Siapa namanya, mbak? Mary. Oh, Mary. Mary ini adalah katanya salah satu yang menjadi korban kasus pencatutan nama ke Chan Kelvin. Gitu betul? Kok gak enak sih judulnya? Gak enak. Pencatutan nama. Kok gue di bawah-bawah di sini? Kepalnya sebelah orangnya. Kan ngebuahnya semua kamu. Nah, bener. Sebentar, mbak. Mbak, ya kan jadi korban yang menerang sejumlah wang ke Chan Kelvin kan? Iya, betul. Tapi kamu kayaknya berseri-seri gitu tuh? Mungkin karena yuk mata. Kayak korban tapi kok kayak senang gitu lho? Senang karena apa ya? Berkat korban ini saya bisa masuk ke pagi-pagi. Wala wala. Jujur deh. Oh, jujur ya? Kok mau ketawa? Dia kan memang pengen main film banget, sampai-sampai dibayar kan? Bener. Bayar berapa banyak? Lu main film itu? Ditawarin main film apa gimana tuh? Gak, sempat bayar berapa? Sempat bayar berapa? Sempat bayar 5.000. 5.000? 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Bahasa Jermannya begitu. 5.000. Emang maksudnya gimana kalau bisa 5 juta langsung? Ditawarinnya gimana memang? Awalnya. Awalnya tuh ditawarinnya tuh karena mau main film layar lebar gitu kan. Ya ada production yang ya odong-odong lagi mungkin. Mungkin odong-odong atau apa gak ngertanya. Pokoknya yang bener-bener dia itu PH Besar. Oh dibilangnya PH Besar terus? Oh PH Besar dan ini sudah mulai terkenal gitu kan. Karena dia memang berdiri sendiri gitu katanya kan. Tapi kan harusnya mbaknya google dulu dong. Pertanyaan ini mbak dapat informasi dari mana kalau? Dari mana? Ada salah seorang inisial R. Boleh. Inisial R itu tadinya kan bertemu dengan saya di suatu tempat lah gitu kan. Untuk saya sebenarnya memang akan pernah ikut casting gitu kan. Iya. Mau casting jadi apa waktu itu? Waktu itu hanya sebagai host gitu kan atau ikan gitu aja. Oh mau casting jadi host terus? Saat itu mau jadi host dan saya sempat casting juga gitu kan. Tapi ternyata setelah itu dia mencoba minta nomor telepon. Terus basah-basah gitu lah terus mendekati gitu. Tapi juga ada sisi buruknya juga. Apa sisi buruknya? Aduh gimana ngomongnya ya? Gimana ya? Harus diomongin. Gini-gini. Maksudnya sisi buruknya apa coba? Saya mau dengerin dulu jangan pake mic. Maksudnya apa sisi buruknya? Oh arah-arah situ pelecehan. Kenapa? Oke. Mbak disuruh cuma gini dong gak mau. Orang gak sampe gini doang. Kalau gini doang enak ya kan? Ya kalau gini doang sih enak ya kan? Terus abis itu ditawarin main film. Abis itu ditawarin dan dikenalkan sama seseorang. Dikenalkan-dikenalkan itu perkenalannya. Seseorang ini mengakunya sebagai apa maksudnya? Saat itu sebenarnya dia ini orang sih sebenarnya gak tau apa-apa. Karena dia mungkin juga kemakan juga gitu kan. Ini orang sebenarnya penulis gitu. Penulis? Penulis skrip ya. Yang setelah penulis skrip itu saya dikenalkan lagi sama seseorang lagi. Apa? Sebagai apa? Dia mengakunya PIMPRO ya. PIMPRO itu pimpinan produksi ya? Iya PIMPRO. Karena dia dulunya katanya mengaku pernah menjadi telco sebuah production. Iya terus? Gitu. Saya percaya dong karena dia menyebutkan produksi yang besar. Iya oke. PH besar. Iya PH besar. Nah lalu setelah itu kita ngobrol berempat di suatu tempat. Yaudah ngobrol-ngobrol. Di kantor apa di? Enggak pertama cuma di tempat makan. Kenapa gak dibawa ke kantornya? Dia mau bawa ke kantor setelah itu. Oke terus? Setelah itu memang setelah itu kita ada rencana untuk pergi ke kantornya untuk reading segala macem. Karena dia sempat ngasih saya skenario tapi prosesnya banyak panjang lalaman. Dan ternyata sudah ke kantornya itu bukan kantor mas. Apa? Apa tuh? Kayak biasa komplek rumah gue kali ya. Pancornya gimana? Komplek-komplek perumahan gitu. Kata dia numpang disitu numpang untuk untuk reading, meeting segala macem itu numpang di suatu tempat itu. Oke kamu transfer berapa disitu jadi? Transfernya hanya kecil tapi cashnya yang gede. Oke transfernya berapa? Satu juta. Transfer satu juta cashnya? Empat juta. Empat juta. Dibilangnya kalau udah transfer itu bisa apa? Mau dikasih peran. Dikasih peran di film itu? Iya betul. Dibilang gak pemain utamanya siapa aja waktu itu? Gonta Ganti. Gonta Ganti? Oke siapa aja? Salah satunya ada Chan Kelvin ya. Iya Chan Kelvin sih oke dan ada satu lagi yang jelas-jelas dia bilang ngelok itu Guntur Trioga ya. Guntur Trioga? Iya. Terus siapa lagi? Terus awalnya bukan mereka. Awalnya siapa dulu? Bukan mereka tapi saya sebutin orangnya gak apa-apa ya? Awalnya di penjanjikan saya itu Dewi Persik. Oh dibilang Dewi Persik? Iya antara Dewi Persik antara City Badrian mereka itu mau ngelok dua ini. Tapi katanya masih nego-nego harga gitu lah segala macem akhirnya gak jadi. Terus ganti lagi waktu itu cewek siapa ya aku lupa deh. Soalnya agak banyak sih rekomendasi. Tapi sebetulnya maaf kata mbaknya ini dulu emang... emang emang pernah terjadi dunia film atau baru pertama kali itu karena kepengen dapet peran makanya? Oh kalau film emang belum. Cuma kalau untuk FTV gitu saya sudah sinetron sudah gitu. Ada bukti transferannya gak mbak yang 4 juta itu? Oke coba kita lihat ada buktinya, ada buktinya. 4 juta kan cash. Oh 4 juta cash tapi kalau untuk transferan, transferan itu dua kali karena salah transfer. Nah ini 100 ribu apa nih 100 ribu? Salah transfer. Oh salah transfer. Iya karena ada dua kali, ada dua kali. 100 ribu dulu baru 300 ribu. Berikutnya? Bukan 100 ribu. Tanser itu tulisannya. Nah ini 900 ribu transfer. Oke terus? Tapi kalau gak ada bukti foto gak? Afdol dong? Ada sebenarnya yang... Nah itu dia. Nah ini apa nih? Itu yang cash. Cash 4 juta apa tuh tulisannya? 4 juta rupiah DP, DP apa sih ini bayarannya? DP, film, layar lebar, erong. Erong, iya. Loh kamu main film tapi disuruh bayar gitu maksudnya? Iya, karena semua korbannya gak saya saja mas. Ada berapa korban lain? Ada banyak sih, ada banyak korban. Iya yang DM ke aku tuh lumayan banyak juga. Lumayan banyak? Iya yang DM ke aku tuh lumayan banyak. Mungkin salah satunya kamu juga ya? Bayar berapa di mereka yang lain? Salah satunya ada yang 10 juta. Iya. Ada yang 4 juta. Yang dua orang ini saya gak tau tapi kabar-gabarnya rekan-rekan 5 juta. Nah terus mbaknya kerasa ngehnya. Aduh aku ketipu nih. Itu pas kapan? Pas abis. Saat reading pertama. Reading pertama? Reading pertama. Jadi cepat script tuh? Oh ada reading juga. Ada penasaran saya? Gimana? Reading pertama gimana? Reading pertama satu. Saya tidak diperkenalkan dengan pemeran utama. Mereka tidak mempunyai kepastian pemeran utama. Dan yang kedua itu saya mulai merasa itu dia janji-janji untuk syuting. Dari bulan ini, lari lagi bulan ini dan dia udah memastikan bulan sekian, tanggal sekian mundur lagi sampai detik ini. Oke. Oke, kita juga punya bukti chatan antara pelaku sama 4 korban ya. Kita lihat sepisa. Siang Kak Chan Kelvin, apa benar ini penipuan? Soalnya aku waktu ikut casting juga dimintain duit. Ini bukan kamu ya? Bukan, bukan, bukan. Kamu juga kenal ya siapa? Kenal. Ini ada inisial K, teman juga. Terus ada lagi nih, B. Siang. Siang, Mbak. Ini rekening saya. Blah, 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 blah. Diarsa saya segera lock. Terima kasih, Mbak, sebelumnya. Loh, udah transfer 2 juta. Kontribusi part 2. Oke, Mbak, Alhamdulillah. Insya Allah sangat bermanfaat bantuannya untuk editing. Biar cepat final dan segera fokus syuting film erang. Waduh, sampe niatnya sampe begitu ya. Hah? Pemain disuruh bayar buat editing. Gimana maksudnya? Bisa sih. Kan filmnya belum mulai. Ini temen nih, ini temen juga nih. Hah? Ini temen juga nih. Ini ada juga nih? Iya, ini temen-temen saya. Ini beda lagi orangnya? Beda lagi. Kalau film itu editing biasanya masuknya ke post pro, ya kan? Jadi syutingnya selesai dulu baru masuk ke proses post pro kan? Oke, ada lagi itu. Konfliknya udah post pro. Chan Kelvin gak tau apa-apa. Cuma ada orang di belakang yang tidak suka dengan keberadaan salah satu tim kita. Mungkin bisa mengundurkan diri yang maupun orang kemarin ngomong intervensi dapur kita. Ini maksudnya apa ya? Itu klarifikasi dari dia. Tenang saja, Mas Chan Kelvin pun seminggu lalu mengirimkan video mengucapkan salam untuk para pemain pendukung erong. Nah, bener gak tuh? Iya, saya sih. Ini nih, gue kemarin sempat dapet video juga nih. Kalau klarifikasi masalah ini ya. Jadi kemarin pas gue lagi berhenti di suatu tempat, cafe. Jadi gue baru saja syuting, tiba-tiba tuh ada orangnya nyodorin handphone gitu kan. Terus kotong-kotong-kotong. Kaca mobil. Kaca mobil kan. Terus gue sempat buka kaca. Kenapa bro? Eh, Mas minta ucapan dong ini buat kasih semangat buat temen-temen pemain film erong dari lo gitu. Oh gitu yaudah. Oh dia bilang begitu? Iya, tapi nih kameranya tuh udah nyala gitu kan. Kalau misalkan kita dimirain gitu ya wish lah. Kadang-kadang juga ada yang minta ucapan selamat ulang tahun apa segala macem yaudah. Karena dia udah ngomong yaudah selamat ya. Semangat ya untuk para pemain film erong. Salam kenal dari gue Chan Kelvin. Udah gitu doang. Kalau misalkan nama gue dibawa-bawa gitu. Wah gue juga gak kenal sama orangnya. Tapi Kak Chan itu kan video tersebut kan digunakan untuk memperkuat maksudnya meyakinkan buat korban-korban lain gitu loh. Iya. Nyadar gak sih? Nyadar gak? Enggak, gak nyadar lah. Loh kan kepikiran tuh. Apa kamu sakit pilih? Ada, ada. Ada di, karena saya sudah dikeluarkan di grup. Itu temen saya udah ngirim videonya kok. Oh gitu. Ada videonya Kak Chan Kelvin mengucapkan itu. Dan kita juga bodohnya tidak sadar kalau itu ternyata itu hanya sebuah lisan aja. Tapi percaya gak, gue juga pernah nih. Gue entah gue ditipu atau enggak, tapi gue gak rugi juga sih. Lo tau gak kalau gue foto nih ucapan nih. Ucapan di kertas. Itu tulisannya jual apa gitu loh. Oh ya? Iya. Dia sama film juga sering. Pernah gak sih? Nih ucapan nih, gue tau nih ucapan orang nih. Eh selamat ulang tahun. Tapi ntar di edit gak tau deh. Gue gak ngerti deh. Orang ketujuannya ngapain, gue gak ngerti. Oke oke, mudah-mudahan cepet beres. Tapi ada rencana lapor polisi apa tidak? Sebenarnya kita sih sama temen-temen nih ya. Pengennya tidak terlangsung berlanjut-lanjut ya. Pengennya apa? Uang balik? Pengennya sih sama temen-temen tuh yang penting balikin aja deh uangnya. Karena saya sebenarnya sudah sempat bicara. Saya cancel aja tolong balikin uang saya. Terus tanggapan orangnya gimana? Dia malah merayu yang segimana caranya saya itu tidak mengundurkan diri gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya Mbak ini pengen banget jadi artis gitu apa gimana? Coba. Nah coba jujur. Ya iyalah pasti semua juga pengen jadi artis. Tapi kalau pernah jadi men-film kan paling kan nonton TV. Dulu kok pengen banget jadi tentara sama polisi? Maksudnya aku aja kalau ada di penjara, pengen jadi host lagi kok di pagi-pagi happy. Jujur pengen jadi menyanyi dan artis sebenarnya. Pengen jadi artis. Sekarang udah masuk pagi-pagi happy udah jadi artis. Harusnya bayar 30 juta ke gue. Harusnya bayar 30 juta ke gue sini. Udah, Om Ros sambil nyanyi gimana? Nah sesaat lagi ada pasangan baru yang lagi hit. Siapa sih? Siapa tuh? Tetap di pagi-pagi pasti. Happy! Happy! Happy!